Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman Kenapa orang kok rezekinya sulit? Kenapa hari ini kok rezekinya seret? Mulai kita menyadakan kata-kata yang kasar terhadap orang-orang yang ada di dekat kita Rahman, rahman, sa'idni ya Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nasta'inu ala umuri al-dunya wa al-din Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Ash'hadu an la ilaha illa allahu ahdahu la sharika Wa ash'hadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Amma ba'ud Yang kami meliarkan Para alim, para masyaih, para kiai Wabil khusus Ibu hajah Susana Sehati selaku pembina masjid al-mu'adzah Dan masjid ta'lim al-mu'adzah Atolallahu umroha Fisihah wa'afiyah Yang kami meliarkan Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian Yang kami cintai Alhamdulillah Di malam ini Malam Nuzulul Quran ini Kita oleh Allah dipertemukan dalam majlis yang mulia Di majlis di mana Di tempat ini Diselenggarakannya peringatan Nuzulul Quran Semoga Dipertemukannya kita ini Kita juga akan dipertemukan oleh Allah Bersama para ahlul Quran Bapak-bapak, ibu-ibu Yang kami muliakan Saya akan cerita Apa yang ada di hadapan saya Mohon maaf Saya akan ambil salah satu dulu Badaikan dikit, ibu ya Ibu Ini Sering disebutnya Namanya Air mineral Orang kalau Meminum air ini Itu cenderung Yang asalnya haus Menjadi tidak haus Yang asalnya kekeringan Yang asalnya kehausan Yang asalnya dehidrasi Menjadi Tidak lagi kena dehidrasi Air ini Itu kalau diminum Rasanya menjadi sejuk Ya, ibu ya Rasanya menjadi Adem Ini Air Pertanyaannya Kenapa air ini Bisa menyejukkan Kenapa Air ini Bisa menyegarkan Kenapa Air ini Ketika orang Meminum yang asalnya Haus Tidak lagi Jadi haus Karena Di dalam air ini Mengandung Namanya Mineral Di dalam air ini Mengandung Namanya Oksigen Di dalam air ini Mengandung Namanya Unsur Heksagonal Yang ketika Dituangkan Air ini Dituangkan Di tanaman Maka tanamannya Akan menjadi segar Kalau Dituangkan Di tanah Yang tanah Asalnya kering Menjadi Basah Kalau Air ini Diminum Oleh tubuh kita Yang asalnya Kita haus Menjadi tiap Haus Yang asalnya Kita Betul-betul Merasa Resah Maka dengan Air ini Orang mulai Ayum Makanya Orang Kalau kehausan Biasanya Resah Nah Air ini Begitu Menyejukkan Air ini Begitu Ketika Minum Orang Terasa Lega Nah Saya pengen Tahu Ibu-ibu Yang hidupnya Pengen Ayem Boleh Hacungan Tentrum Tenang Boleh Hacungan Tangan Oh Hanya Tiga Sekali lagi Yang ingin Hidupnya Tenang Damai Sejuk Boleh Hacungan Tangan Oke Nah Kenapa Air ini Bisa Menenamkan Kenapa Air ini Bisa Menyejukkan Karena air ini Di dalamnya Ada unsur Namanya Mineral Nah Apa Yang menjadikan Hidup kita Tenang Apa Yang menjadikan Hidup kita Damai Itu Salah Satunya Kita Jarang Marah Jarang Marah Yang Sering Marah Boleh Tangan Biasanya Kalau Antara Bapak Bapak Sama Ibu Yang Banyak Marahnya Bapak Ata Ibu Romadon Ini Adalah Bulan Yang Istimewa Yang Tidak Ditemukan Di Bulan Yang Lain Pertama Di Romadon Inilah Kita Diajarkan Agar Senantiasa Hidup Kita Sehari Harinya Mampu Mengendali Jiwa Kita Mampu Mengendali Emosi Kita Mampu Mengendali Keruwatan Kita Mampu Mengendali Nafsu Kita Tujuannya Apa Agar Hidupnya Ketemunya Nyaman Agar Hidupnya Ketemunya Damai Kenapa Kalau kita Sering Ribut Kenapa Kita Sering Urusan Itu Itu Karena Kita Membiarkan Nafsu Kita Bergelora Kita Membiarkan Emosi Kita Bergelora Nah Cara Yang Paling Indah Agar Orang Nafsunya Bisa Diatur Agar Orang Emosinya Bisa Dikendali Itu Salah Satunya Adalah Dengan Cara Berpuasa Makanya Sepuluh Hari Pertama Bulan Romadon Disebut Sebagai Bulan Penuh Rohmah Orang Kalau Emosinya Mulai Bisa Ditahan Orang Kalau Nafsunya Mulai Bisa Ditahan Maka Yang Ada Adalah Cinta Kasih Yang Ada Adalah Kasih Sayang Dulu Ketika Di Awal Awal Nikah Panggilan Kita Begitu Indah Tetapi Ketika Pernikahan Begitu Lama Manggilnya Sudah Mulai Namanya Saja Kemana Panggilan Indahnya Maka Karena Kita Manggilnya Sudah Mulai Nama Saja Biasanya Mulai Sering Kita Ribut Mulai Sering Kita Urusan Coba Kalau Panggilan Pertamanya Sayang Apakah Ada Emosi Tidak Kalau Kita Panggilannya Pakai Panggilan Sayang Apakah Ada Kemarahan Tidak Ada Maka Tujuannya Dengan Ramadan Ini Kita Mereview Dulu Kita Pernah Mencicipi Begitu Indahnya Berumah Tangga Ketika Di Awal Awal Nikah Yang Istilah Anak Sekarang Menyebutnya Dengan Honeymoon Dengan Bulan Madu Seakan Akan Dunia Begitu Sangat Indah Kenapa Karena Karena Salah Satunya Ketika Itu Kita Mampu Menahan Jiwa Kita Mampu Mengendali Emosi Kita Dan Itu Hanya Ada Efektif Di Bulan Ramadan Maka Ramadan Yang Pertama 10 Hari Yang Pertama Disebut Adalah Bulan Rahmah Bulan Yang Penuh Cinta Kasih Mulai Sekarang Saya Pengen Tahu Yang Berani Manggil Istrinya Dengan Panggilan Sayang Boleh Acungan Tangan Ya Allah Yang Berani Acungan Tangan Jadikanlah Dia Sebagai Hamba Hamba Terkasih Ya Allah Sekali Lagi Di Antara Bapak Bapak Ini Yang Berani Memanggil Istrinya Dengan Panggilan Sayang Boleh Acungan Tangan Sudah Saya Memulai Dari Ibu Dulu Ibu Bu Ya Mulai Malam Ini Yang Berani Manggil Bapak Dengan Panggilan Sayang Boleh Acungan Tangan Oke Saya Ajarin Ikuti Apa Yang Saya Omongkan Nanti Dilatih Ya Satu Dua Tiga Sayang Ulangi Sayang Sekali Lagi Sekali Lagi Oke Coba Panggil Itu Ke Bapak Satu Dua Tiga Sayang Nih Ibu Bapak Kalau Ibu Dan Bapak Mulai Memanggilnya Dengan Kata Sayang Maka Yang Ada Adalah Rahmat Yang Ada Adalah Cinta Kasih Kalau Rahmat Cinta Kasih Ada Maka Malekat Rahmat Akan Hadir Di Rumah Itu Kalau Malekat Rahmat Hadir Maka Malekat Rahmat Memohonkan Kepada Allah Agar Penghuni Rumahnya Dijembarkan Rizkinya Kenapa Orang Kok Rizkinya Sulit Itu Boleh Jadi Salah Satunya Karena Sering Ribut Kenapa Hari Ini Kau Rezekinya Seret Boleh Jadi Karena Selama Ini Sering Bertengkar Mau Rizkinya Yang Jembar Mau Mau Rizkinya Yang Banyak Nah Salah Satunya Salah Satunya Cobalah Belajar Nih Ibu Kalau Jualan Coba Kalau Manggil Kepembelinya Namanya Saja Dengan Manggil Kepembelinya Pakai Nama Yang Indah Kira-kira Jadi Beli Atau Tidak Orang Berpotensi Akan Jadi Beli Makanya Kalau Di Teori Marketing Cara Orang Manggil Itu Pakai Panggil Yang Terindah Makanya Kalau Kita Ingin Rizkinya Bertambah Maka Pertama Jangan Jadikan Rumah Kita Sebagai Rumah Atau Sebagai Tempat Dimana Disitu Sering Terjadinya Keributan Kenapa Kalau Terjadi Keributan Maka Malekat Rahmat Nya Pada Kabur Dia Tidak Akan Pernah Betat Tinggal Di Rumah Tersebut Saya Akan Contohkan Kalau Kita Di Rumah Ada Kucing Dua Terus Kera Kira-kira Kita Sebagai Penghuni Rumah Nyaman Atau Tidak Nyaman Atau Tidak Nah Makanya Malekat Rahmat Tidak Akan Pernah Nyaman Bagi Penghuni Rumah Yang Penghuni Rumahnya Masih Senantiasa Sering Ribut Masih Senantiasa Sering Urusan Masih Senantiasa Sering Cek Jadi Kenapa Kalau hari ini Kau Rezekinya Seret Boleh Jadi Selama Ini Kita Masih Sering Ribut Boleh Jadi Selama Ini Kita Masih Sering Emosi Boleh Jadi Selama Ini Kita Masih Sering Marah Makanya Bulan Puasa Bulan Dimana Agar Kita Bisa Menurunkan Tensi Kemarahan Kita Yang Asalnya Kita Sering Marah Marahnya Bisa Minum Obat Pagi Siang Sore Mulai Bulan Puasa Marahnya Mulai Disisikan Yang Asalnya Kalau Bulan Bulan Kemarin Kita Masih Sering Senantiasa Mendak Mendak Istri Atau Mendak Mendak Suami Maka Dengan Ramadan Ini Mulai Kita Menyadakan Kata-kata Yang Kasar Terhadap Orang-orang Yang Ada Didekat Kita Nah Inilah Juga Kenapa Allah Menurunkan Al-Quran Sebagai Salah Satu Bukti Cinta Kasihnya Allah Maka Al-Quran Sebagai Tanda Matanya Al-Quran Al-Quran Sebagai Cinder Matanya Al-Quran Sebagai Tanda Cinta Allah Kepada Kita Makanya Kenapa Kalau ada Orang Baca Al-Quran Sentur Hatinya Tenang Damai Karena Al-Quran Diturunkan Dengan Memberikan Pancaran Cinta Kasih Maka Akan Terasa Tenang Sang Penghuni Rumah Akan Terasa Nyaman Kan Dari Mana Kalau Al-Quran Itu Diturunkan Sebagai Bentuk Cinta Kasihnya Allah Nih Disurat Ar-Rahman Ikuti Sekaligus Ini Oleh Oleh Dibawa Di Rumah Ikuti Ya Bareng Bareng Auzubillahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Ar-Rahman Bismillahir Rahmanir Ar-Rahman Ulangi 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 Sekali Lagi Ini Saya Contohkan Lagi Ar-Rahman Sekali Lagi Sekali Lagi Supaya Hafal Allama Al-Quran Ayo Yang agak Keras Semangat Allama Al-Quran Sekali lagi Sekali lagi Nah nanti saya sambung dari yang pertama ya Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Sekali lagi Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Yo Sekali lagi Ya saya tambahkan sayat lagi ya Supaya ganjil Khalaqal insan Khalaqal insan Ulangi Sekali lagi Sekali lagi supaya hafal Yo dari pertama ya Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Al-Lama Al-Quran Khalaqal insan Sekali lagi Al-Lama Al-Quran Al-Lama Al-Quran Nah tiga ayat ini Kenapa saya sampaikan Pertama Bahwa Allah Menandaskan Zatnya sebagai zat yang cinta kasih Bukti cinta kasihnya dari mana Ibu Bapak setiap hari berdoa ya Ya Allah Ya Allah Berilah kami Rizki yang banyak Berilah kami Kesehatan Berilah kami rumah Berilah kami Sawah Berilah kami Kendaraan Mintanya itu kan ya Benar Mintanya itu kan Ya Rumahnya Tidak akan ada Artinya apa-apa Sawahnya Tidak akan ada Artinya apa-apa Kendaraannya Tidak akan ada Artinya apa-apa Kalau apa Kalau tidak ada Oksigen Pernah ibu Bapak minta Ya Allah Anugerah